Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti mengisi hari kerja pertamanya dengan rapat internal untuk memetakan kekuatan dan kendala di kementeriannya. Ya meski gayanya berbeda dari menteri sebelumnya, kehadiran Susi disambut baik oleh pegawai di lingkungan kementeriannya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti selasa pagi mengisi hari pertama kerjanya berkenalan dengan staff di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Usai berkenalan, Susi menggelar rapat internal dan kementerian untuk memetakan potensi dan kendala bidang Kelautan dan Perikanan Indonesia. Mudah-mudahan tinggal kita menyesuaikan ritmenya dan stylenya saja, tapi intinya saya ingin sesuai dengan arahan dari Pak Presiden bahwa kita harus mulai terbuka jadi border antara departemen tidak boleh ada. Gaya Susi yang terbilang berbeda dengan menteri sebelumnya. Namun hal ini ditanggapi positif pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya dengan beliau melihat semua program dan kedepan apa yang dilakukan, itu sebetulnya sudah, kalau menurut saya pribadi, itu sudah pas sekali. Beliau berpikir praktis, berpikir cepat, berpikir instan dan lain-lain. Nah ini saya kira perlu. Susi merupakan satu dari delapan menteri wanita di Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi Dodo Yusuf Kala. Meski tak lulus SMA, wanita kelahiran 15 Januari 1965 ini telah membuktikan diri sebagai profesional di bidang perikanan. Ia menekuni bisnis di sektor perikanan sejak tahun 1983. Selain itu, ia juga mengembangkan sayap bisnis di sektor penerbangan perintis antar pulau di Indonesia. Titin Mufti, Marcelinus Agung melaporkan untuk NET.